Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi bersama saya disini Oke dalam kesempatan kali ini Saya akan mereview armada Yang kemarin baru rilis Ini adalah armada Jetboos Trintin Atau istilahnya Jetboos Custom Dan disini modnya Dari masang ke Sabtu dan favorit teman diawan Dan untuk statusnya adalah free Jadi bagi teman-teman yang bermain dengan mod ini Bisa langsung Checklink yang ada di bawah ya Nah disini rodanya itu Menggunakan Banyak banget roda ya Mulai dari 4 di depan Dan juga 6 di belakangnya Jadi banyak banget untuk rodanya Dan untuk Akurasi beloknya Saya rasa ini enak banget ya Karena untuk bagian depan itu Yang bisa bergerak atau Bisa berputar itu 2 sungguh roda Lalu dibantu dengan Yang ada di belakang Dan ini ada 2 versi Ini versi yang long sama yang short Jadi bagi teman-teman yang Mungkin Bingung Untuk membedakannya Bisa langsung Untuk menonton video dari Favorit Mediwan ya Oke teman-teman Sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Berbaru dari saya Oke teman-teman Langsung aja Kita akan review Untuk armadanya ini Nah disini Untuk Tampilan luarnya Seperti ini ya Ini tanpa selendang Jadi Pastinya enak banget Untuk pandangannya Dan untuk Bagian atas Disini standar Dan Ada smoking area Ada toilet Untuk velgnya Disini menggunakan velg alcoa Untuk lampu zainnya Disini sudah Menyalakan dengan normal ya Tapi yang runningnya Tidak dinyalakan Ini untuk Lampu dekat Dan juga lampu jauh Untuk lampu alisnya Menyalakan semua Terus Lampu strobunya Ada satu Untuk Formasi zainnya Disini dua-dua Lalu kita cek Untuk bagian Viper Atau Ini Nah Wipernya disini Sudah bergerak dengan Normal ya Bukaan metonya Menggunakan Sliding door Standarnya Ini untuk bagian belakang Saya rasa Untuk bagian belakang itu Sudah Tidak ada Pak ya Atau Unik sekali Untuk Bug Dan Kita cek untuk Bagian interiornya Karena ada yang beda Tentunya Nah untuk interiornya Disini berbeda ya Ini Ini bahkan Menggunakan Sejauh model yang Sel ya Jadi Untuk Teman-teman yang Belum pernah Atau Yang udah pernah Mencoba modsel Yang ZB3 khususnya Itu Model sepiannya Itu seperti ini Jadi Yang belum Pernah mencoba Itu Ya rasanya Seperti ini Untuk modsel Sepiannya Terlihat Sangat minimal Sekali Ya Untuk lampu interiornya Disini Terlihat kekinian Sudah menggunakan Model yang terbaru Disini ada pintu Sobrenya Juga Terus Mapnya Dipakian tengah Untuk Saksinya Menggunakan Mercy Entah Mercy Berapa ya Karena Di Indonesia Saksis Terintin Seperti ini Itu Enggak ada Belum ada Adanya itu Kayak di negara Kayak Di Brazil Itu ada ya Tengah Dan Setelah itu Kita akan Mengajak untuk Tombol Lari Masih Animasi Pertama Anim Pertama Adalah Suspensi Bagi Sana Itu Animasi Kedua Ini Bagasi Dan Juga Masih Belakang Animasi Nomor Tiga Itu Adalah Vexedo Ya Tonton Jadi Seperti itu Lo animasinya Dan Setelah ini Kita akan Gunakan Untuk Perjalanan Singkat Saja Dan Untuk Tarikannya Ini Enak Banget Untuk Setting An Jadi Terlihat Sangat Mantap Gitu Loh Teman Dan Juga Ringan Banget Ini Kita Coba Ke Kanan Untuk Akurasi Beloknya Juga Enak Karena Untuk Rode Yang Bisa Berputar Itu Banyak Terlal Enak Ya Melayari Dua di depan dan satu yang di belakang Jadi Tuan Bagitanya Yang Raku Gimana Kan Beloknya Nah Ini Enak banget ya dan untuk kecepatannya standar enggak terlalu kencang ataupun terlalu pelan pokoknya bagi teman yang ingin mencoba bisa langsung cek linknya ada di bawah ya dan kita berhenti di sini hasil sebagusaha mengakhiri pada video persumpaan kali ini dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya semakan kurang lebihnya mohon maaf terkata sahabat riset penyelam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busin mani